Halo 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 teman-teman di video kali ini kita membahas untuk alces yang ada di map simulangka part kedua atau bisa dibilang map constellation metropole yang dimana untuk membuka map ini kalian harus ngerjakan quest story dari eventnya nanti bakal terbuka sendiri nah untuk persyarat ngerjain alces ini kalian harus ngerjakan dulu quest dunia yang ini ya catatan kaki sang narator nah dari video aku yang pesawat kertas part 1 kita mendapatkan 45 excerpt of bliss dan dari alcesnya kita dapat 48 ya tapi ada satu chest yang hilang yang chest bug itu yang hilang yang ada disini yang disini maka harusnya itu kita menjadi 93 tapi karena chest itu hilang jadinya 92 ya teman-teman nah kalian juga harus ngerjakan yang lokasi pesawat kertas yang bagian kedua kita dapat 24 excerpt of bliss jadi totalnya 116 dan setelah kita ngerjakan quest dunia catatan kaki sang narator itu kita harus membuka 3 chest jadi totalnya 119 nah kalau kalian sesuai sama aku 119 ayo kita mulai untuk rute bagian pertamanya yang pertama kita teleport ke teleport ini ya nih dari teleport sini ke kiri atas sini ada chest yang kesegal tinggal ngalahkan musuh aja nih oke ini dia chestnya chest pertama dari sini ada ke depan kiri sana ke arah jam 9 itu ada tantangan waktu tinggal kita panjat aja ke atas ini ini dia mulai tantangan kita disuruh ngumpulkan 10 partikel hydro ke bawah sini oke ini lompat ke kanan lompat ke kanan lompat lagi terus ini lompat ke atas tetap ini acusate chest dari sini hadap kiri ya arah jam 1 ikutin jalan setapak ini nih ke kanan itu ada mini games main tupai terbang gitu kita nah ini dah tinggal mulai aja dengan tekan T kenakan bunganya oke sebelah kiri kemudian ini kenakan bunganya oke ini oke sini dan yang kemudian ini tunggu sampai bunganya respon oke itu tunggu lagi sekali lagi bunganya respon nah ini deh dan kita dapat acusate chest nah selanjutnya di sebelah kiri ini ada chest yang kita tinggalkan saat kita ngerjakan quest story dahulu mereka berjalan di langit berbintang yang dimana kita bantu ya pertama kali kita ngapain puzzle ini nih ini dah acusate chest nah dari sini selanjutnya kita teleport ke teleport depan sana dari teleport sini hadap kanan ini kalian lihat ini ada kayak papan gitu ya tinggal periksa kita mulai dari yang gampang dulu harta karun pertama ada di atas batu dibawah pohon di halaman belakang rumah oke dibilangnya atas batu belakang pohon nah ini dah tinggal pakai anemo aja untuk come on chest oke selanjutnya dari sini kita balik kita ke kanan ini yang ini puzzlenya kita bikin garis lain gitu temen temen dari sini ke sini nah abis itu baru kita tinggal putar balikin waktu oke ini chestnya acusate chest kemudian selanjutnya ke belakang kiri itu ada chest yang kesegel karena si hamster ini gak dapat ini nih tinggal kita kasih dia aja nih buatmu bule fruitnya ini dah come on chest selanjutnya dari sini kita putar ke belakang rumah ini ke kiri habis itu ke kanan yang ini ada ini ya ada apa kayak lift ya tuh tinggal tekan aja liftnya pukul sekali kemudian keluar ke kiri ini nah disini nih ada come on chest selanjutnya dari sini naik lift lagi pukul lagi pukul lagi kita ke atas ini kemudian ini tinggal kita sambungkan nih tekan T tinggal terbang dengan benang ajaibnya nah ini ada tantangan ya tinggal kita mulai tantangan oke ini tekan T terbang oke ambil bolanya ini tekan oh ini udah langsung tinggal terbang aja oke ini tinggal kita panah maju ke depan abis itu ini tinggal pukul oke pukul lagi pukul lagi nah ini tinggal kita panah oh oke jeleknya ayam ku tinggal yealan aja deh ini kalo yealan ada pasifnya bisa langsung kepukul semua kan tinggal tekan T abis itu F ke depan nah ini aja precious chest dari sini ke kiri itu bisa dilihat di bawah sana ada chest ya tinggal lompat aja ini chestnya tinggal kita buka aja ya nah kemudian sebelah kanan nah kemudian sebelah kanan itu ada chest lagi ini kita main ini aku juga mau main kalau kalian ada nonton film korea yang squid game singkat aku ya ini mini game seperti itu yang cikyo meso cikyo semida yang gitu tuh ini kita jalan op kalau dia balik kita berhenti jangan gerak gitu oke jalan lagi ini gak bisa lari ya emang harus jalan kayak bisa gak lagi satu kali ini langsung op oke nah ini baru kita gilirannya berhasil menangkap setannya ini the accuser chest nah dari sini turun ke bawah bawah sana ini ada precious chest caranya pertama pukul ini oke kemudian kita pukul ini saat dia lagi di atas sana kita pukul ini ya teman-teman oke sekali aja cukup deh kemudian kita pukul ini lagi dah kita tinggal tunggu jadi karena udah dikasih lem jadi ini gak jatuh lagi ya jadi aman dia oke 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 selesai dan kita dapat precious chest nah dari sini hadap ke depan itu ada ini ya ada kayak lift tinggal kita naik ke atas aduh pukul 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 nah maju ke depan lagi pas di bawah tengah-tengah tangga ini ada chest come on chest kemudian dari sini ke kiri ini adalah chest yang kita tinggalkan saat ngerjakan quest dunia catatan kaki sang narrator ya ini tinggal kita ambil aja ada 3 chest like you said chest precious chest dan yang terakhir itu common chest oke dari sini kita turun ke bawah tuh ada chest dan mini game mini puzzle caranya ini dia polanya tuh hidupin yang ini kemudian si hamster hamster kita pukul pukul sampai dia tegak di sini nah pukulnya sampai ke belakang dia tegak ini aktif ngebak dong jadi intinya kita pukul sampai dia ke belakang tadi ya habis dia sampai ke belakang dia kan akan lompat ke sini habis itu nyala kemudian dia lompat ke sini nyala ini lagi kan kemudian kan harusnya dia lompat ke sini kan pas dia lompat ke sini kita pukul mekanismenya maka dia akan mundur dan ini nyala tadi ngebak sih guys ini dia ecusate chest kemudian selanjutnya dari sini naik ke atas ini naik ke atas kita ke atas gedung paling atas sana ya ini tinggal panjat aja ini panjat panjat ini ada common chest selanjutnya dari sini itu bisa dilihat kan ada chest tempat ini main game yang tadi squid game aku juga mau main aku gak tau di indo apa nama game nya oke sentuh setan tanpa ketahuan oke bisa ini langsung menggapainya udah bisa oke kita dapat ecusate chest nah di depan sana bisa dilihat kan ada chest tinggal lompat aja aduh iseng kelewatan ini tinggal kita cabut-cabut aja temennya yang kena lem ini satu lagi satu lagi kita dapat langsung common chest kemudian balik ke belakang ke arah jam-jam 7 jam 8 lah nih naik ke atas sini kemudian ke kanan tuh bisa dilihat ada common chest selanjutnya dari sini hadap kanan arah jam 9 pas di bawah sini ada ini dia kan sendiri dan chest ke segel tinggal duduk aja kita temenin dia duduk maka kita akan dapat chestnya kebuka oke kemudian dari sini kita ke kiri nah ini dia ini ada ini puzzle lagi ya teman-teman caranya pertama pukul ini pukul sampai dia balik ke sini oke jadi kita disuruh berhentiin si raksasa ini ya tunggu sampai si kuning itu berada di pijakan ini nih kemudian kita pukul 3 kali ya 1 2 oke 2 1 lagi 3 alright kita ulang lagi oke coba bisa gak hop bener dia harus 3 kali ya kalau 2 kali gak bisa berhentiin si raksasanya oke dan kita dapat precious chestnya nah kemudian dari precious chest ini ada belakang nah ini ada itu dia papan ini lagi ya suara lonceng kita disuruh ikuti suara lonceng dari belakang sini ini ada tinggal terbang dengan benang ajaib biar langsung otomatis ke atas nah ini dia tinggal kita bunyikan belnya ikuti pola hingga mencapai titik tujuan jadi ini pertama tegak di sini polanya itu berdasarkan ini ya teman-teman ini kan 1 2 3 berarti ambil ini dulu yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga oke kemudian duduk tegak sini turun ke bawah kita ganti dulu sambungkan benangnya turun ke bawah tegak sini nah ini juga ya polanya 1 2 3 dan 4 ini 1 terus ini 2 ini 3 ini 4 oke tegak sini lagi oh ini sudah ada platformnya tinggal kita ikuti platformnya kemudian tegak sini ini ada 1 yang 2 yang 2 3 dan itu chest laut timur laut oke nice selanjutnya dari sini putar badan ke belakang kemudian turun nah itu ada chest ke segel tinggal kita main sama para mereka ini main peta umpet aku ikut nah pertama disini dalam semak nih guys nih ketemu kedua semak yang dua ini ketemu aku bisa melihat mau aku bisa melihat mau tekan 2 kali dianya ya terakhir tuh dia bakal ngerobak ketemu alright dan chestnya kebuka selanjutnya dia ada di atas sini ya ini susah susah untuk kalau dipanjat jadi kita teleport ke teleport sini dari teleport sini putar badan ke belakang kemudian lompat nah itu dia dia ada pas di tiang itu ya teman-teman dari sini emang gak nampak chestnya tapi kita kalau udah dekat bakal respawn gitu chestnya yup tunggu dulu di respawn sendiri dia ya kan ke segel tapi kita dekatin aja oh halo accuser chest nah kemudian maju ke depan itu bisa dilihat ada common chest di bawah tinggal lompat aja alright common chest dan kita udah ngumpulin untuk part pertama rute pertamanya dan totalnya kita ada 146 yuk kita istirahat dulu dan kita lanjut di rute kedua oke kita mulai untuk rute kedua kita emang kalau kalian lihat di map tadi agak putar-putar rutenya ya tapi kalau kalian jalankan gak putar sih ikutin aja aku ya pertama kita teleport ke teleport sini ya nih teleport bawah ya bukan yang di atas yang di bawah dari teleport sini maju ke depan ini kemudian ke kiri kemudian kiri lagi nah ini tinggal nih aneh juga ya tinggal kalian tekan F aja dan kita ngalahin para healyset alright habis itu nih common chest kemudian selanjutnya keluar dari pintu ini ke atas ini chest yang kita tinggalkan saat mengerjakan quest story yang dahulu mereka berjalan di langit berbintang itu nih requisite chest dari sini ke kanan kemudian belok kiri ini seharusnya disini tuh ada heli chart heli chart 2 2 atau 3 gitu ya temen-temen tadi gak sengaja aku bunuh gitu nah ini kalau kalian bunuh aja 2 atau 3 heli chartnya kemudian baru kalian bicara sama si dia nih sekarang sudah aman gitu dia akan jalan dan buka oke sebentar kita hapus dulu yang di map dulu biar gak pusing-pusing oke habis ini dari sini keluar kemudian ke kiri kemudian ke kanan ini lurus aja kita ke kiri ini dulu ya abaikan dulu aja chest di atas nih ke kiri ini dulu ini chest yang kita tinggalkan saat mengerjakan quest dunia yang berjalan di langit berbintang itu accusate chest kemudian dari sini ke kiri lurus maksudnya lurus dan ke kiri ini oke ini tinggal kalian kalahkan aja para heli chart ya disini ada heli chart 2 kalau gak salah aku tapi dari tadi aku udah gak sengaja ngalahinnya udah kalian selesai ngalahin heli chartnya tinggal bicara sama dia nih mulai bermain ini sesuaikan mode aja ya teman-teman ini lompat lompat ini lompatnya cepat oke nah kalau ini kita lompatnya sesuai dari gerakan si para boneka yang di bawah ini nih kita yang warna oranye ya yang oranye nih oranye yang paling sebelah kiri nih nah ini kita lompat yang kedua ini lompat oke lompatnya barengan lagi oke satu dua kita lompat oke satu dua lompat lompat itu lompat oke berhasil kita dapat langsung a precious chest oke dari sini hadap kanan arah ke jam-jam empat itu ada di atas sana itu ini tinggal kita hubungkan aja ini ini arahkan kamera ke atas tekan T habis itu terbang oke ini ya chestnya langsung kebuka dari sini tuh langsung muncul ya kabel benangnya tinggal kita hubungkan lagi aja habis itu terbang right sekarang baru kita ke atas ini chest yang kita tinggalkan saat mengerjakan main quest atau quest story nya itu tuh ya ini dia tinggal kita accurate chest dari sini kita naik ke ini nih naik sini ke depan ke atas lagi ini ada luxurious chest ya kita tinggal mengarahkan musuh aja disini ini musuhnya udah kalah ternyata aku udah kalahin kita disini kalau gak salah aku ngalahin meta chart saat aku nendain chest nya gak sengaja aku kalahin tinggal kalian kalahin aja musuhnya kemudian tinggal buka aja pintunya buka pintu buka pintu meta heli chart kita tinggal kalahin aja musuhnya dah tinggal buka pintu dan selesai luxuries chest oke dari sini hadap ke kiri itu belakang sana nah itu udah slam dan ini ya tinggal kita kalahkan aja oke gentongnya akan meledak katanya alright di bawah sini harusnya ada gentong ini tinggal kita dekatin pintunya maka akan kebuka pintu dan ada chest di depannya common chest nah selanjutnya itu di depan ada tantangan tinggal kita mulai tantangan aja kita disuruh kumpulkan partikel hydro ya ini tekan T habis itu terbang oke ini tinggal dipukul right dipukul lagi pukul lagi oke nah ini habis itu tinggal panah aja slamnya satu dua lagi sebentar saya rip aim oke satu lagi oke ini tinggal kita hati-hati mundur ya tembak gentong ini tekan T dan kita terbang oke disini kita tekan T lagi dan kita terbang oke ambil ini tinggal panah-panahkan aja itu oke ini tinggal terbang oke selanjutnya ini kita balik lagi ke awal ya precious chest selanjutnya dari sini adep ke bawah turun ke bawah sana jadi mati oke enggak mati nah ini dia puzzle injak-injak gitu ya yang dimana urutannya itu adalah hijau habis itu marmut ini habis itu marmut pink habis itu marmut ini lagi yang tengah ya nanti kita tinggal pukul aja ini pukul paling dia belakang oke nyala dia akan kesini ini nyala dia akan kesini ini nyala pukul lagi nih biar dia mundur oke selesai accuser chest nah selanjutnya dari sini di atas sana kita tinggal naik aja nih kita ke atas sana tuh lompat ke sini nah ini ada anginnya lompat ini ada angin tinggal lompat tinggal kita satukan terbang alright ini dia common chest dari common chest ini ada kiri ada jam 6 ya di bawah sana ini ada chest petak umpet kita main game petak umpet sama mereka mereka ini bisa dibilang kayak lego gak sih mereka dari chestnya itu kalian bisa lihat ada ke belakang di dekat gerobak ini dia sembunyi ketemu habis itu ke belakang bangunan ini ini atas tuh ketemu kemudian ini dia depan sini pas di sudut ini kan ketemu dan chestnya kebuka acusat chest nah dari sini ada pkanam habis itu ke kiri ini ada 3 chest nah untuk membukanya kita harus main game dengan 3 mereka langsung mulai aja sini kompetisi apa ini bekerja sama dengan pasangan ini terserah kalian mau mulai yang mana ya mau yang kuning merah yang biru terserah oke kita mulai dari aku dari kuningnya deh si ceroboh jadi setiap mereka itu gamesnya beda-beda gitu oke disini kita ke ini dulu tarik tali ini biar dia gak lurus gitu baru kita mulai yuk oke selesai kita dapat common chest lanjutnya yang kedua kita mau mulai si merah ya rakus dia kelaparan oke kalau yang si merah ini kita harus kasih makan dia biar dia mau ngancurin box-box ini yuk langsung mulai aja tunggu aja disini yang pertama dia minta dikasih buah apple ya teman-teman karena kalau kasih yang lain dia kayak bilangnya gak ada tenaga gitu jadi intinya harus kita kasihin sesuai yang dia mau oke selanjutnya ini dia minta daging daging kita letakkan daging fall ya pahal ayam selanjutnya yang terakhir dia minta yang manis-manis letakkan yang sweet flower oke selesai last terakhir ini kita dapat ecu suggest oke yang terakhir ini dia si yang warna biru si gallow oke ini dia rutenya yuk kita langsung jalankan dia mulai kemudian belok kanan karena kan kiri buntu ya belok kanan nah ini suruh dia lurus karena kalau ke kanan ada itu ada lurus ada apa itu permen karet oke selesai dan kita dapat luxurious chest langsung 3 chest ya disini nah ini dia tinggal dibuka aja luxurious chest oke kemudian adep belakang tuh adep harah jam-jam 8 ini ada nih puzzle dari papa nama ini lah ya periksa ini kayak graffiti gitu ini pertama kan alpaca habis itu kodo habis kodo si yang tupai terbang habis itu alpaca harusnya disini kodo atak kecil habis itu ini tupai terbang yang gambar tupai kecil terbang dan kita dapat precious chest selanjutnya di stasiun katanya ya untuk chest terakhir kita ada disini tinggal teleport aja ke teleport ini dari sini ke kiri itu ada tuh ya siapa ini papa nama ini papa nama lah ini namanya periksa ini dia bilang di bangku stasiun tuh di bangku stasiun itu ada tumpukan daun kan tinggal kita pakai angin aja yep come on chest dan kita udah ambil semua chest yang ada di map simulangka part 2 atau constellation metropole ya teman-teman jadi totalnya untuk hari ini ada 48 chest ya dan kita udah ngumpulin 164 excerpt of bliss kalau kalian udah ngambil chest yang hilang itu chest bug itu maka kemungkinan kalian udah ngumpulin 165 ya ini kan minus 1 dari chest yang hilang kita tunggu aja di fix sama hoyo first ya teman-teman dan udah bisa nge-collect skinnya kirara ya mungkin sekian dulu untuk videonya makasih udah nonton video aku semoga bisa membantu see you next video bye-bye eskiyo selamat menikmati